Hai yang itu udah pada tahu ya tapi ya kemarin gara-gara itu taunya jadinya pada kaget juga ho orang Bogor juga enggak tahu saya baru tahu atau gitu baru tahu ada yang bikin beginian maksudnya yang tahu mah tahu yang enggak yang enggak meren ini nomor 37 ini sih ya orang mau gimana yang penting rezeki saya udah Tuhan yang ngasih itu aja ini nggak kelihatan di sini tapi yang beli banyak sih lumayan sejak sini mesin apa ini ini dinamo ini buat menggerak ini mesin potong ini mesin potong ini nggak ada yang bisa betulin lagi saya udah belajar juga susah ya soalnya ini bikinan jaman dulu ya di tahun 50-an juga nih ini juga kan bahannya beda yang sekarang dari tembaga saya iya jadi iya kan buat makanan jadi apa eh nggak bisa orang sekarang betulin-betulin sama dengan harga beli baru jadi saya juga aduh udah deh ya gimana tuh lewat aja cuy ya Oh tuh kejadian bisa dimusiumin lagi tuh udah 6 bulan ini ada di teknisi ngasanggup dia udah debu kita beli baru aja ini ini udah bikin sisirnya saya sampai nyari ke Linda Tepas ini satu bikin sisir 1juta nggak bisa nggak cocok jadi susah ya teman-teman ini memang teguh nih gua apa nih pak cakra ini cakra cakra Pak bukan bukan yang lain-lain semua bukan kencana bukan murni ya iya wih gua ya udah sekilo ya 8 on ininya serigunya serigunya 8 oh ya selanjutnya Pak gimana Pak ya aduk dadu ya tadi gitu itu tumbuk tumbuk ya bauk mana Pak meja-meja-meja-meja banyak-banyak oh dituang ya Pak teman-teman ya 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 udah di sini ya diaduk biar rata tangan gitu ya Iya pinggan nyempel kuningnya diaduk dong ya Pak telurnya ya Oh ini diaduk-aduk ya Pak ya biar rata masih pakai tangan Pak ya begini penuh nggak bisa kalau pakai tangan kalau pakai salung tangan nah nggak bisa nempel ya abis ya abis ke dia tuh lagi bersih lagi juga apa kan ini mah nanti dimasak lagi soalnya netizen ada aja maksudnya bener ya saya tuh salut sama Anavanti pernah lihatnya waktu dia di sama sihan Yahya gara-gara jari ya padahal lalat cuma satu itu usaha orang bisa bangkrut ya kan oh ini diaduk-aduk ya berapa lama Pak ya semakannya ini sampai matang kali sampai kalinya tuh jadi nyatuh dah Oh ya bapak ototnya kenceng ya Pak ya apa ya saking kencengnya ini dikasih apa lagi nih ya ya udah udah begini aja hitungnya simpel amat ya begini dong Pak ya ininya dikerokat kalau yang ngempel itu ya ya kalau mau ditunggu pakai itu pakai apa Pak coba 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 long lagi Pak coba gitu pan-panan Pak langsung masuk ya iya terus diapa ini Pak iya tuh sekarang gimana Pak ya di ratain di matangin di sini loh bapak naik loh bapak naik kayak kuda kuset dah ini kudanya cengceng coba pasti aja iya 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 bi matang lagi loh disana iya iya mininya matang baru memang dengan asal itu aja pada kecah lagi iya buat adonan apa pak? mie yang tadi pesan kan iya apa Pak? tadi Pak iya kakinya Pak apa yang yang itu pak? iya 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 tuh yang gede tuh iya tuh iya 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 udah 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 gimana Pak udah senyum ya pak awet mudah ya pak ya iya itu nggak boleh iya iya pak nanti cepet tua ya pak ya anak udah berapa pak istri istri ini diapain pak ini diapain pak puter-puter setting ya pak ya itu setting apa pak tebelan tipisnya gitu yang ini apa nih pak gilingannya antikarat ya ya wah pak lu tenanganya masih kuat loh umur berapa 72 ya pak wah 73 masih lempar-lepar loh pak bini dilepar-lepar pak di rumah lah pak bini dilepar-lepar hahahaha ya balik kalau lagi sebel dilepar kami oh pak hahahaha hai 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 kalau yang mau kerja kayak gini tuh harus orang yang rajin pakai daging ya kok bisa pakai ikan boleh gak boleh sesuai yang jual ya jadi nggak usah dihitung udah ada rumusnya ini rumus satu apa pita goras dari papa saya jadi 50 teh udah tahu kita tes tetap gitu ini turun-temurun ya Cia turun-temurun aja yang jadi nerusin tadi satu adonan jadi berapa ini apa pangsit ya jadi berapa banyak sih tergantung terigunya coba mampu teman-teman tergantung mau bikinnya berapa ini pesanan padi restor 500 padi restos ini juga Ciel buat mantep di beberapa bulannya dia hampir berapa bulan yang nanti yang bikin apa pukul-pukul ini sanggup supaya nggak nempel di bedak-bedak ini Cik biar glowing Cik kalau nggak nempel dulu awal-mula umur berapa tahun cik ngikut begini Cik siapa maksudnya nerusin punya orangtua dulu sih saya kerja dulu saya lulusan pariwisata saya orang travel saya sebenarnya perhotelan Cik bukan travel pariwisata beda kan pariwisata dibagi dua perhotelan sama turis turisme enggak ya Cik saya di akhpindo wakpindo akademika ya oh tahu nih terus-terus eh ya saya kerja kerja lama saya dibuat balik Bogor Jakarta berapa tahun 10 tahun ada saya kerja ya bagian apa Cik kitchen enggak travel saya mau travel dari luar saya ini inbound panting setir ya produk development saya bikin produktor saya ngitung gitu yang potensinya gitu-gitu bohbis ya Hah boho bohbis bawa bohbis man supir atuh dan saya kasih briefing ke tolider-tulider dari luar dari Belanda itu kenapa Ciume nerusin usaha orangtua terakhir masih jadi sekretaris ke akhir-akhir salah satu ada Siapa Cik, konglomeratnya boleh bocor? Siapa Cik, konglomeratnya boleh bocor? Mau bikin resort di Sulawesi Soalnya banyak sekarang Saya sudah survei ke sana di Pulau Karompa Sudah survei, saya pergi ke sana, bagus sih ya Sulawesi Naik kapal, hampir satu minggu di kapal saya Terus Suruh bantik kerja sama suami saya Pepegian melulu Meninggalin suami Cik? Iya, pepegian melulu kan, boleh benci kerja Kangen suaminya Cik Si kesepihan Cik, suaminya Cik Saya juga enggak ngasih sebenarnya ini diterusin Capek, kata si papa Udah handah, kalau udah dia enggak ada Eh, tapi saya Cik Teman-teman Cik, sayang lu Langganan, katanya gitu kan terusin Kalau belum tahu, pemaren lulusannya apa Cik? Sarjana gitu ya? Pariwisata mah D3 Di klopat 3 Sekolahnya juga enggak apa yang dipelajarin itu ya Belajarnya guiding gitu-gitu kan kalau perwisata mah Jadi gayet terus Biasanya megang pulpennya Cik Agak Gak duit kan Cik? Gak duit kan Cik? Ini tindak ke usaha gini enggak malu sih? Masa malunya di duit halal Enggak malu, atuh Yang enggak benar-benar malu Ini kenapa kau bisa menerusin lagi ke usaha? Oke Gimana ya? Iya itu karena temen saya bilang Lu terusin lu sayang langganan Dulu kan lagi belum covid Makan catering kawin Apakan banyak Maksudnya bisnis tuh enak lah ya Gitu karyawan juga dulu empat Terus Yaudah saya belajar-belajar Usaha rusin usaha orang tua apa kerja? Hidup mah plus minus dah ya Enggak ada yang bilang ini paling enak Plus minus dah Kerja sama orang plus minus Kerja plus minus Cuman kan kalau kerja kayak gini punya sendiri mah Saya mau pergi tutup udah Iya tuh kan kalau kerja sama orang Saya mau izin melulu Eh saya mau pergi bos Enggak meren Jadi bos sendiri ya? Saya mau Ya tapi kan Kalau lagi kemarin covid begitu kan sedih saya Semua yang usaha kan Aduh liar itu Gitu sih daun pisang Cik? Kita mah pakai daun pisang Bukan daun pintu Cik? Jangan lah Cuma daun pintu mah Ini daun Jadi saya mah nurutin papa aja Ya dia begini dari dulu ya ini Alasnya aja alami ya Cik Itu dibungkus per berapa Cik? Satu 50 Oh 50 50 50 Berapa Cik jualan? Ini pasit goreng 20 ribu Ah murah Cik? Murah Cik? Itu dibogor mahal-mahal deh Enggak rugi Cik Oh gitu dong? Yang beli aja minta diskon melulu Nge-wa-wa-wa diskon gak Cik? Aduh gitu Oh masih ditawar ya Oh masih ditawar ya Aduh gak tau aja bikinnya sengah mati Itu aja udah dikasih murah ya Masih ada nyawar ya Belum laik ini Nanti Cik Belum berapa Cik? Nanti Cik lagi ngitung Tentu kekuatan Oh tahun ini mah belum naik Dulu pada saya naikin udah biarin deh Nanti aja dulu deh Yang produksi cuma Cik doang di sini Iya mah pegawai Iya maksudnya di Bogor Ada kali yang jual gini mah ada Tapi saya gak tau Cuman Cik yang termurah ya Bukannya termurah Paling lama aja usaha Itu pegari sih Cik? Cetakan? Oh berapa cm sih Cik? Oh 10 10 ke 10 Cik ya? Berarti 100 100 Kalau dimsam Kalau dimsam Kalau dimsam 8x8 Oh Ini buat dimsam juga Produksi berarti ya? Iya saya mah beda Cik Ada tiga macem Gak bisa tuh Ini dibikin dimsam Tebal begini Kemarin mah ada yang mesen tuh Dari Palembang tuh Palembang Keluar negeri ada Cik? Enggak lah Ongkosnya keberapa duit ke luar negeri Bukan orang yang posisi Cik Bukan Cik Atau lama di perjalanan mah ya? Ngeriskan juga ya? Tahan berapa lama Cik? Biasanya Yang ini Pangsit Pangsit ini di kulkas bisa Cuma kalau digoreng saya takutnya jelek ya? Kalau itu sih bisa dipausen tuh kata yang beli Tapi kalau dari Cik berapa lama nih Cik? Apa? Ini awetnya Pangsit goreng? Iya Paling seminggu Tapi kalau mau bagus langsung digoreng ya? Hmm Langsung digorengnya sudah dimakan ya? Atau langsung masuk ke perut enak Hahaha Orang boleh pesen berapa sih Cik? Minimal Cik? Minimal boleh 50 50 ya? 50 Cik? Iya Kalau satu pah itu Cik? Iya 50 Bisa? Bukan lama Bisa 50 Cik kalau bocoran duit boleh gak sih sebulan dapat berapa sih Cik? Nah tentu ya Paling bagus pada berapa Cik? Sekarang mah Susah deh gak kayak dulu Seberang aja Tering kawin aja Aduh Aduh Sekarang mah payah Bulu mah banyak gitu ya Kurang 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 Gucap Gucap deh Itu si bapak tanya aja rame apa gak jualan beginilah Karena paling rame tuh Tapi bersyukur aja dah Bisa ngelewatin hari-hari Saya emang gitu aja deh Dia gak punya utang orang gitu aja deh hidup mah Yang punya utang ya Gucap Kurang gucap Etek potong 20 juta nyampe Cik sebulan Cik? Enggak lah 20 juta mah tuh saya beli ruko Amin Amin jaminin Cik Amin amin 10 juta kali Cik ya? Ya kurang lebih tuh ya Jaminin Cik besok Tapi kan ini Ada apa Buat nguter lagi Iya kan Beli terigu Beli apa Pusingnya Kalau orang usaha ya begitu Padi Resto Pusingnya kalau orang usaha ya begitu Kalau kerja sama orang makan gak pusing Restoran mewah ya Cik? Di Bogor ya Cik? Lumayan Kain air aja Kalau gak diisi ya udah begini Ada triknya juga? Ya gitu Itunya apa Enggak begitu Dari jaman dulu Saya kayak gak tau Siapa yang ngitain Ini jadi dibungkus sama daun pisang ya Cik ya? Iya Kita memang begini Supaya adem Kata papa saya Ya saya nungguin aja yang si papa gitu Ini si papa lebih wangi kali? Bukan wangi Itu ya kalau pakai plastik Panas kata si papa ya Dia jadi bau asam kali ya Jadi cepet ke ini Saya emang gak pakai apa-apa Dari kakek saya Oh dari kakek Cafe saya dari sana Dari Cina Ini alamatnya dimana Cik? Orang kalau mau kesini Cik? Gardu Tinggi Apa? Gardu Tinggi RT5 RWD Ada nomor whatsapp gak Cik? Ada Nomornya berapa Cik? 28 38 38 39 79 37 Buka dari jam berapa Cik? Buka apa jam 7 lah Sampai jam? Jam 1 Jam 1 Jam 1 ya Terus belum beres kerja ya Terus sampai beres Jadi yang dijual disini apa aja Cik? Mie, mie ayam saya ada dua macam Yang spesial sama yang biasa Siapapun presidennya siapapun Bisa Apa Usaha yang usaha bisa Lebih baik lah ya Sampai jumpa